baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita balik lagi ya di channel Bang Tony ini dengan part 2 dari pembelian barang atau unboxing ya dari fleksibel tripod mini yang kita beli kemarin di depan sudah ada barang-barangnya ini kotaknya ini barangnya ya kemudian ada tambahan free ya free dari penjualnya yaitu holder HP ya dengan lubangnya ada dua di bawah satu dan di belakang ini satu ya oke varian dari barang ini yaitu itu tadi tanpa phone holder dan pakai phone holder nya nah itu ya dengan warna black mamba dan satu lagi ini ya dengan list merah ini ya kemarin kita sudah pesan yang black mamba namun peminatnya sangat banyak dan akhirnya kita tidak terima dengan ini ya warna ini tapi lumayan cakep juga tidak mengurangi ke eleganan yang warna black mamba ya oke kita lupakan itu kemudian kita lanjutkan ya tripod fleksibel ini ya di desain yang compact ya katanya dan lightweight atau ringan ya sekitar 1,5 kg kemudian bahannya ya elastis ya ABS ya kalau misalnya ini karet ya karet ya oke karet nggak tahu dalamnya apa ini mungkin ada semacam pair juga ya dengan grip ya anti-slip ya jelas karet ya kemudian ini sangat memudahkan ya teman-teman yang mengambil gambar di kondisi yang sulit sekalipun ya seperti di ranting pohon ya mungkin yang hobi manjat-manjat gitu kan ya atau mau dapat angle-angle yang sulit bisa menggunakan ini ya kemudian di atas kendaraan seperti kita bisa memasangnya di handlebar sepeda ataupun motor ya ataupun dengan kontur-kontur yang lebih sulit sekalipun oke tripod ini sangat cocok digunakan untuk action kamera ya karena gripnya tadi ya bisa dibawa berlari gitu kan nanti kita coba masangkan dengan smartphone kita ya kemudian cocok juga untuk digital kamera DSLR Handycam ya apalagi smartphone ya dan lain-lainnya oke itu saja ya teman-teman dan kemudian ini ada warna merah ini ya kita jelaskan sedikit bukan tentunya bukan aksesori saja ini bisa di digunakan ya bagi teman-teman yang ini lihat ya ini ada lakukan-lakukan ini ya tuh ini ada yang tipis ada yang agak dalam ya tuh oke nah seperti ini ya penggunaannya ya jadi tentunya ini berguna untuk melebarkan lens ini ya melebarkan lens ini nah tuh jadi ini bisa diputar ya tuh bisa diputar nah nah itu ya teman-teman ya jadi ini lensnya lebih sedikit nah nah jadi berdirinya nah tidak jauh ya jaraknya tuh tidak bisa terlalu longgar kalau teman-teman mau longgar ya kita kita balikkan lagi ya nah ini jadi bisa nah luas ya tuh oke dan kita lihat seberapa elastis barang ini nah kita takut saja nah seperti ini ya tuh bisa seperti ini ya teman-teman ya tuh nah seperti ini nah kemudian kita bisa agak memilih-milih seperti ini nah tuh teman-teman ya nah itulah kenapa bisa digunakan di kondisi yang sangat sulit seperti diranting bisa ya di landahan pohon kalian bisa gunakan cengkramannya sangat kuat ini ya teman-teman ya dengan harga dibawah 100 ribuan sangat ini ya worth it ya tentunya banyak pesaingan ini yang lebih tinggi harganya ada juga yang lebih rendah tentunya ya sesuai harga ya pasti ada harga ada kualitas ya teman-teman ya kemudian ini kita sedikit ulas sedikit ya ini ada ya ada untuk masang ini ya dudukan dari pohon ordernya tuh yang bisa cowok sini ya jadi yang lubang belakang ini bisa kalian tambahkan lampu LED ya nah kita akan coba ya teman-teman ya masuk saja kita coba pasangkan ya seperti ini tuh untuk range ini ya kelebaran dari pohon order ini ya cengkramannya agak jauh ya lumayan jauh untuk HP HP yang agak lebar ya teman-teman ya kita akan coba di HP menggunakan HP Oppo ya dan ini ada pengunci di samping kita bisa kunci seperti ini ya teman-teman ya ya ada logo juga top studio B07 ya jika kalian ingin beli di Shopee atau tukuppedia bisa langsung aja ketik namanya muncul banyak sekali gitu ya pengen jual kita akan tepuk sedikit biar kelihatan karena viewnya agaknya kurang tuh ya teman-teman ya kita bisa sedikit habisnya tuh ya teman-teman ya kita akan ambil handphonenya ini bisa di adjust atau sesuaikan dengan kebutuhan ya tingginya tuh ini HP nya kita akan coba pasang nah oke kita naikkan sedikit biar kelihatan itu dia teman-teman ya untuk gripnya ini wah lumayan ini ya keras ya lumayan kuat tuh nggak jatuh ya oke mantap sekali ini teman-teman ya sangat recommended buat teman-teman yang punya budget sekitar satu ribuan ya tentunya bulian barang ini dengan ongkirnya oke untuk percobaan sudah ya teman-teman ya semoga bisa menempat ya ulasan kita sedikit ini kemudian kita lihat dulu di kotaknya ini ya seperti ini ya teman-teman ya ada gambar-gambar ya tuh posisinya bisa tegak lurus seperti ini ya agak bengkok atau lebih bengkok lagi kemudian dipilih ini ya atau spiral seperti ini bisa juga kemudian ada penjelasan ya dari penggunaan setiap part-partnya dan ini berbahasa Inggris ya teman-teman ya oke saya rasa sekian dulu ulasan kita tentang flexible tripod mini kali ini ya teman-teman ya semoga apa yang saya sampaikan dapat manfaat bagi teman-teman yang ingin membeli tripod murah oke sampai jumpa di video selanjutnya ya kita akan bandingkan dengan tripod yang saya beli jauh lebih murah dari yang ini jangan lupa subscribe yang belum subscribe komentar ya teman-teman ya mungkin penjelasan saya kurang ada yang kurang ya atau perlu ditambahkan silahkan komentar di bawah jangan lupa like nya juga dan share kepada teman-teman yang ingin membeli tripod harga yang terjangkau seperti ini oke sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati